Intro Kementerian Agama Keputin Banjar menggelar jalan sehat kerukunan umat dalam rangka memperingati hari amal bakti ke-77 Kementerian Agama tahun 2023 di Manpat Banjar, Sekumpul Martapura Bupati Banjar Haji Saydi Mansur mengatakan pada hari ini berkesempatan melepas jalan sehat dalam rangka hari amal bakti yang dilaksanakan kemenak Saydi juga berpesan kepada seluruh keluarga besar kemenak untuk memumpuk idealisme dan semangat bekerja Mengasah modal intelektual, kepekaan sosial, memperkokoh persaudaraan dan penghayatan spirit ikhlas beramal sebagai landasan keluruhan kerja Bagaimana? Kebahagiaan dan juga mempererat ukuah islamiyah dari persaudaraan tentunya di hari amal bakti, dedikasi dan juga pengabdian kita Terus diasah sehingga nantinya bisa berdampok positif untuk pembangunan Kami ketahui juga Kementerian Agama adalah salah satu lembaga yang mewarnai pendidikan di tempat kita Maksudnya pendidikan tetapi urusan-urusan lain, urusan agama yang ada di Kabupaten Agama Kami mengapresiasi dan mengucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan seluruh jajaran pembangunan agama diberikan peserta Guna mendukung pembangunan seluruh Indonesia Terus hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Habib Idrus Hal Hapsi, Asisten Pemerintah dan Kesera Haji Masuri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Shah, Perwakilan SKBD, Porkopimda, Peserta Jalan Sehat dan Tamu Undangan Dalam kesempatan ini, Kepala Kemenang Hutan Banjar menyerah piagam penghargaan kepada Bupati Banjar dari Direkturat Jenderal Kementerian Agama RI Atas partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi pendidikan agama Islam di sekolah Pelepasan jalan sehat ini ditandai dengan penghibaran bendera start dan pelepasan balan udara oleh Bupati Banjar didapingi wakilnya Dengan start Man 4 Banjar, Jalan Pendidikan, Jalan Guntung Alaban, Jalan Sekumpul, Jalan Awas Yani, Jalan Pendidikan dan finish Man 4 Banjar Tim Liputan Suara Banjar melaporkan